Pelaku anal Rojikun akhirnya berhasil ditangkap jajaran Polres Banyumas kurang dari 24 jam. Ia diduga melakukan perusahaan kebun milik pondok pesantren Mif Tahul Fala dan pembuangan puluhan kitab di tempat pendidikan Al-Quran serta Masjid Darussalam di desa Bunyayu Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku melakukan perusahaan tersebut seorang diri pada malam hari. Dugaan sementara motif pelaku karena sakit hati terhadap pengasuh ponpes dan pengasuh TPA tersebut. Tak hanya itu pelaku diduga alami gangguan kejiwaan karena sering melantur saat berbicara. Untuk membuktikannya polisi akan berkoordinasi dan memeriksanya di rumah sakit umum daerah Banyumas. Hanya sakit hati. Jadi dia pernah menjadi santri di pondok milik Kiai Daylami. Kemudian dikeluarkan dari situ, kemudian minta untuk diajarkan agama oleh Kiai Abdul Majid. Namun demikian Kiai Abdul Majid melihat ada sesuatu yang tidak pas, sehingga pun menolak untuk mengajarkan ilmu agama. Hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku diperkirakan keluar dalam 21 hari. Petugas pun masih akan terus melakukan penyelidikan dan pendalaman. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.